Timnas Indonesia akan berjumpa Taiwan pada playoff kualifikasi Piala Asia 2023 Berikut 3 senjata Timnas Indonesia kalahkan Taiwan Timnas Indonesia akan menghadapi Taiwan pada pertandingan leg pertama playoff kualifikasi Piala Asia 2023 di Stadion Burirang Thailand pada Kamis 7 Oktober malam WIB Seperti biasa, sebelum lanjut ke pembahasan Jangan lupa untuk terlebih dahulu klik like serta subscribe Agar kalian enggak ketinggalan berita update terbaru mengenai Timnas Indonesia Timnas Indonesia hadir di Thailand dengan kekuatan 29 pemain Tim Garuda menargetkan menang dalam 2 pertemuan melawan Taiwan Dengan leg kedua akan digelar di tempat yang sama pada 11 Oktober mendatang Melihat statistik, Indonesia punya catatan bagus menghadapi Taiwan Pasalnya, dari 12 kali pertemuan sejak 1954, Indonesia telah mengalahkan Taiwan sebanyak 8 kali Sementara, Indonesia baru kalah 4 kali dari Taiwan Kemenangan terbesar Indonesia atas Taiwan terjadi di Merdeka Turnamen 1968 Saat itu, tim Garuda menang atas Taiwan dengan skor telak 11 Bahkan pada pertemuan terakhir Indonesia menang atas Taiwan Dalam laga uji coba yang digelar di Stadion Jakabaring, Palembang 24 November 2010 itu Indonesia menang dengan skor 2-0 atas Taiwan Artinya, Indonesia memiliki tren yang bagus melawan Taiwan Dan memiliki peluang untuk menang dalam pertandingan nanti Dan berikut guys, 3 senjata Timnas Indonesia untuk kalahkan Taiwan Pertama, serangan balik Serangan balik bisa menjadi senjata Timnas Indonesia untuk mengalahkan Taiwan pada pertandingan playoff kualifikasi Piala Asia 2023 Kuncinya, para pemain Timnas Indonesia harus bermain fokus sepanjang pertandingan Terlebih, para pemain di lini belakang yang harus tampil dengan konsentrasi penuh Pasalnya, jika mampu bertahan dengan baik Timnas Indonesia bisa mendapatkan kesempatan mencetak gol melalui serangan balik Kedua, kecepatan Timnas Indonesia memiliki sejumlah pemain cepat Yang bisa mengancam pertahanan Taiwan dalam pertandingan leg pertama playoff kualifikasi Piala Asia 2023 Hal itu bisa menjadi modal tim asuhan Sintayong untuk mengalahkan Taiwan Khususnya, di lini serang Indonesia memiliki pemain-pemain cepat Seperti Yabes Roni, Witan Suleiman, Gunan Sarmadowen, Ramai Rumaikek, Kuseda Hariudo, Dedek Setiawan, dan Egi Mona Fikri Ketiga, lemparan ke dalam jarak jauh Indonesia juga memiliki kelebihan yang tidak banyak dimiliki tim lain Yaitu lemparan ke dalam jarak jauh Bekiri Timnas Indonesia peratama Arhan yang menjadi aktornya Arhan dikenal sebagai pemain Timnas Indonesia yang punya skill unik Yang tidak dimiliki pemain lain Arhan bisa melakukan lemparan ke dalam untuk jarak yang jauh dan membahayakan pertahanan lawan Tak jarang lemparan ke dalam Arhan mampu menjadi asis yang berbuah gol untuk Timnas Indonesia Lemparan ke dalam Arhan ini pun bisa menjadi salah satu senjata Indonesia untuk membobol gawang Taiwan Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!